Sudah masuk jam 8, kawan-kawan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Selamat datang di obrolan Gajelas, obrolan asik-asikan aja bersama Limitless dan Rene. Dan malam ini saya ditemani oleh abang saya, orang yang top banget lah, namanya Onte. Kita boleh membanggakan banyak hal dalam hidup ini. Punya ini, punya itu. Tapi Bang Onte punya hutan. Lihat tuh, di belakang dia tuh hutan. Itu daerah kekuasaannya. Dan sebagaimana cerita, berapa banyak di antara lo semua yang udah bahkan si level, tapi masuk di tempat rumahnya Marissa Mayer, makan malam sama dia. Terus di Sapa sama Hakon. Kalau nggak tahu Hakon itu siapa, dia beda sama Hakau ya. Hakon itu adalah putra mahkotanya kerajaan Norway. Saya yakin sebagian di sini juga baru tahu, Hah, Norway kerajaan? Nah, tuh. Jadi, malam ini kita bakal ngobrol dengan Bang Onte, sampai 20 menit pertama Bang, habis itu baru kawan-kawan bebas langsung terlibat, boleh langsung nanya ke Bang Onte. Malam ini istimewa sekali, karena banyak kawan-kawan baru dan kawan-kawan lama sekaligus ngobrol di sini. Eh, ada Bu Fep, Masya Allah. Senang banget. Bu Fep, kenalan sama Bang Onte ya. Bu Fep tuh bosnya Ancol Bang Onte. Ya, jadi beliau yang supervisi. Oh, Bacang. Tuh, kan? Dan kita akan ngobrol dulu Bang, obrolan malam ini judulnya adalah ekosistem bukan ekosistem. Cerita sama Bang Onte itu selalu menginspirasi, karena saya akhirnya meyakini Bang Onte itu bener banget waktu bilang bahwa gak ada orang yang jahat-jahat banget atau baik-baik banget tuh gak ada. Jadi, kita tuh memang ya gimana ya, ketemu sama orang tuh ya emang kalau dia lagi berbuat jahat, ya dia berbuat jahat. Tapi bukan berarti keseluruhan tentang dia itu jahat. Dan buat saya itu menyegarkan sekali. Kenapa? Karena artinya lebih terbebaskan dari ngejudge orang. Cerita Bang Onte, beliau ini dulu pejuang hutan, yang kemudian sekarang bekerja sama dengan banyak pihak, termasuk dengan pembalak. Saya biarkan Bang Onte untuk cerita perjalanan hidup yang seru-seru, yang lucu-lucu, mulai dari keluar masuk hutan, sampai keluar masuk Silicon Valley, dan akhirnya Ashoka Velo, kalau gak salah ya Bang. Diceritakan boleh Bang, silahkan. Oh iya. Terima kasih, Kod Serni. Selamat malam, Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan nama saya Onte. Onte itu orang NTT. Jadi, supaya gampang, jadi Onte orang NTT. Tapi saya lahir besar di Kendari, Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara, ini singkatan dari Sultra, sulit transportasi waktu dulu. Jadi dulu, kalau kita ke Kendari, Buku Kutala Sulawesi Tenggara, itu harus naik KLM. Apa itu? Bukan Belanda punya, tapi KLM itu Kendari lewat Makassar. Gak ada yang langsung, harus transit Makassar dulu. Jadi disitulah kita tumbuh. saya dan teman-teman dulu memang hobinya naik-naik gunung gitu, pencinta alam. Tapi saya kira disitu kami lihat, jadi saksi mata ya, bahwa setiap kali kami naik gunung dulu di Kendari ini, selalu di surf, di kampung terakhir itu selalu di surf, dengan makanan yang lesat-lesat. dari hutan, dari sungai yang bagus. Tapi kemudian kita lihat juga, waktu illegal logging datang, waktu kayu hutannya ditebang, gak ada lagi kenikmatan itu. Jangankan untuk men-surf kita, untuk makan mereka saja sudah tidak ada. Gak ada lagi apa yang diambil di hutan, lautnya apa, sungainya sudah rusak. Jadi waktu usia muda, kita tiba-tiba dihadapkan dengan kenyataan, bahwa ternyata nih, kalau hutannya bagus, orang di sekitar hutan sejahtera, dan kalau hutannya hancur, orangnya juga hancur kehidupannya. Dan yang kita tahu pasti waktu itu, masyarakat di kampung ini orang baik. Kita tahu orang baik. Lawang kita dikasih makan terus, kalau naik gunung kan, apalagi anak kos waktu itu, jadi senang sekali kita. Jadi yang merusak ini kan bukan mereka. Jadi kita pikir, apa yang bisa kita bantu teman-teman ini. Akhirnya kita pikir, kalau begitu kita bikin saja. Yayasan kan? Katanya LSM dulu itu kan zaman dulu, LSM itu tulis proposal, langsung dapat uang. Begitulah. Jadi kita bikinlah, kok kita sudah 6 bulan tulis proposal, sudah tinggi-tinggi begini, gak ada uang. Oh salah kali ini, atau apa. Akhirnya kita pikir, oh sudah lah, tidak ada uang, kita jalan saja. Jadi kita jalan waktu itu, kita cari yang paling muda saja. Kita kan dulu, taunya jalan-jalan, kuat jalan-jalan, oh kalau begitu gini aja. Kita jalan-jalan, kita ambil gambar, baru kita bawa di kota, kita kasih tahu orang kota, siapa yang rusak hutan, kan bukan masyarakat, kan yang dituduh waktu itu masyarakat kan. Iya, iya, iya. Sudah jadi begitu. Terus, kita bawa di kota, gak ada media yang memuat. Mungkin karena berita-berita seperti itu, zaman itu, wah itu terlalu keras, kau punya media ini, jangan-jangan samuat fotomu, besok saya sudah ditutup nih, koran saya kan. Kayak gitu-gitulah, jadi susah juga akhirnya. Jangan order baru ya Bang ya? Jangan order baru ya? Akhirnya kita pikir, kalau begitu tidak ada media yang buat, ya kita bikin media sendiri aja lah. Solusinya bikin media sendiri? Iya, bikin aja. Hanya kan kita, kalau mesin cetak mahal, kendari lagi kan, waduh jauh baik. Akhirnya kita pikir, apa sih media yang paling gampang? Oh radio. Jadi bikinlah kita waktu itu radio, tapi sederhana sekali. Namanya kita kasih nama radio suara alam, tapi orang di kendari, sebut dia radio suara ayam. Suara ayam gara-gara, dia tidak ada studio kan, tidak ada studio. Habis itu jadi apa namanya, orang-orang hanya, hanya apa, hanya dengar sedikit, apa segala macam. Ada kandang ayam di situ, jadi kalau kandang ayamnya ini, ayamnya berkokok, akhirnya ya sudah. Suaranya masuk ke dalam. Jadi kita pikir, wah tidak apa-apalah dibilang suara ayam. Terus abis itu kan antenanya kita ikat di pohon. Jadi kalau misalnya angin datang, frekuensinya lari juga tuh. Ini serius nih. Serius, serius. Jadi memang, tadi bagusnya ikat di pohon itu setiap tahun, antena kita tambah tinggi tanpa investasi. Modalnya hanya kabel panjang-panjang aja. Tapi akhirnya ya, karena kita konsisten muat berita-berita yang tidak lazim waktu itu, akhirnya orang jadi dengar. Nah waktu orang dengar tuh, ada yang bersimpati sama kita. Dia bilang, wah sudah kalau begitu, ini saya kasih poster, bikin deh poster untuk radio kalian, promosi kemana-mana tulis aja. Terus saya bilang, ngapain Pak bikin poster? Kalau mau bantu publikasi, begini aja Bapak kasih kita duitnya. Berapa sih Bapak mau kasih? Pokoknya saya kasih 10 juta deh untuk bikin poster. Waduh, jangan Pak. Mendingan sini kasih kita 10 juta, kita buat aja radio, poster. Kita bilang poster elektronik. Jadi kalau poster itu... Bisa bikin radio? Radio. Poster elektronik kan? Tapi radio itu kita buat semurah-murah mungkin. Tapi orang pas on, itu hanya dengar suara alam, mau digeser ke radio mana. Jadi, jadinya suara alam. Jadi bayangin waktu itu, kita punya seribu radio. Bagi gratis, orang senang. Tapi pas mereka mau geser, kok gak bisa ada suara alam aja? Jadi kita terkenal lah waktu radio itu, radio suara alam ini, bagi-bagi radio. Gara-gara bikin radio, kita kemudian pikir loh, kita gak punya kemampuan bikin radio, tapi bisa bikin radio. Kalau begitu kita bikin TV juga. Jadilah waktu itu, kemudian, kita bikin TV, namanya kita namakan kendari TV. Ini Bang Conte ini sebelum Twitter ya, sebelum YouTube, segala macam gitu ya. Jauh sebelum ya. Jauh sebelumnya. Jadi, TV ini, kita bilang, kita sudah bikin kendari TV lah. dia punya semboyan, satu untuk semua. Sekarang kan ada TV itu, TV nasional, yang pakai semboyan satu untuk semua juga. Tapi mungkin kalau TV nasional ini, satu untuk semua maksudnya, satu TV aja, semua acara ada di situ. Kalau kita dulu, satu untuk semua itu maksudnya, satu gaji untuk semua pekerjaan. kadang-kadang jadi penyiar, kadang-kadang jadi teknisi, kadang-kadang jadi kameramen, pokoknya semua kita kerjain. Tapi prinsip TV ini, supaya bisa hidup, waktu itu kan kita lihat, apa sih yang bikin mahal TV? Ternyata kan program. Jadi waktu itu, kita rancanglah program yang murah. Bagaimana rancang program murah? Wah, sudah. Kita minta rakyat untuk berpartisipasi. Isi program. Maka acara pertama kita, saya ingat betul, namanya Video Keluarga Kendari. Saya kasih luas namanya, supaya apa? Baru kita undang orang kirim video apapun, video yang ada di rumahnya. Video sempatan, video kawinan, video apapun. Nah, kita terus puterin. Rupanya, Coach, orang itu memang mau lihat dirinya. Acara itu, waktu itu bersaing dengan seputar Indonesia, si acaranya SCTV. Karena semua orang lihat, dan semua tiba-tiba orang jadi marketingnya Kendari TV kan? Oh, eh, saya habis kirim, mohon maaf, Logat Sulawesi ya, eh, saya habis kirim video sunatannya ademu ke Kendari TV, nonton kok nantinya musim bermalam. Jadi semua orang tiba-tiba jadi marketing kan? Ya, ini rame lah orang nonton acara-acara itu. Dan saya kira begitu memang. Orang ini kan ingin lihat dirinya. Makanya sekarang kan, eh, foto-foto dulu, foto-foto. Kalau ibu-ibu kan, foto. Eh, bapak-bapak juga. Foto-foto dulu, foto-foto. Pas foto, lihat-lihat, lihat. Ih, jelek, ulang-ulang-ulang. Sebenarnya yang jelek hanya dia itu. Semua perempuan di sini pada ngangguk-ngangguk. Karena fokusnya langsung ke gambar dia, jadi jelek-jelek, jelek, ulang-ulang-ulang. Padahal yang lain sudah bagus, jadi yang jelek. Jadi bikin TV acaranya begitu. Terus kita buat acara yang kedua, yang saya ingat adalah resep keluarga Kendari. Jadi itu kita umumkan siapa ibu-ibu yang punya resep di TV. Kemudian daftar. Ibu Ani, Ibu Susi, gitu ya. Sebelum kita, oh kita kasih jadwal Ibu Ani hari Senin, Ibu Susi hari Selasa. Hari Senin, Ibu Ani yang beli sayur, Ibu Ani yang beli daging, Ibu Ani yang beli ikan, semuanya dibeli Ibu Ani. Kita hanya model kamera datang di dapurnya Ibu Ani. Pas selesai, langsung makan bersama-sama. Nah, itu acara-acara yang dikembangkan. Makanya saya bilang sama Coach Reni selalu, seandainya kita itu hidup di Silicon Valley, mungkin sudah kita yang temukan YouTube. Itu udah YouTube itu. Iya, YouTube sekarang. YouTube-an hanya siapkan platform, konten kan semua orang yang ngisi. Itu di Sendari TV tahun 98, tahun 2000-an. Jadi, hanya kan kita, ya itu kita hidup di Kendari, bukan hidup di Silicon Valley. Nah, itu terus berkembang, dan kampanye yang anti-illegal logging tetap kita jalankan. Tapi Coach, saya lihat begini, makin ke sini, makin ke sini, kan media semakin maju, pemerintah juga semakin terbuka, akhirnya kita pikir mungkin kampanye saja tidak cukup. Jadi karena orang semua sudah bisa kampanye, bebas ke media atau kemana saja, akhirnya TV-nya kita jual ke Kompas. Kompas itu? Dibeli apa Kompas? Dibeli apa Kompas? Lumayanlah, dapat duit banyak. Bikinnya hanya berapa, dapatnya berapa, lumayanlah. Terus radio juga masih ada ya. Bukanya semua di sini iri, Bang. Untuk wajah-wajahnya itu dengki semua. Termasuk saya. Ini namanya Kompas TV Kendari sekarang, kan? Kita juga ada di Bengkulu, namanya jadi Kompas TV Bengkulu. Jadi itu TV-TV yang dibangun oleh teman-temanan kita. Setelah itu kita pikir kampanye oke, tetap jalan, tapi sekarang lebih bebas, orang semua tahu. Tapi kita kemudian pikir, oh kita tidak boleh kampanye saja, kita harus bangun solusi. Nah maka kalau kita mau lawan ilegal logging, harus kita ada, ada dong contohnya, lu masa protes terus, contohnya yang pengelolaan hutan lestari gimana? Nah maka kita fokus mau kelolaan hutan lestari bersama para pelaku ilegal logging. Karena kita pikir begini, ini pikiran bodoh lagi mungkin waktu itu ya. Oh mungkin Bapak-Bapak ini melakukan ilegal logging gara-gara tidak ada yang kasih tahu mereka untuk kelolaan hutan lestari. Maka datanglah kita ke Bapak-Bapak itu, Pak, jangan ilegal logging dong. Ini berkelanjutan saja. Kayu green katanya itu mahal. Terus Bapak-Bapak itu pertanyaan pertama, harga berapa, harga, harga berapa? Kalau harga bagus kita ikut. Oh Pak, kita juga bingung awal-awalnya, nggak ada contoh ini kan? Oh Pak, pokoknya kita tahunya kalau harga green itu, oh kira-kira harganya bisa dua kali lipat. Oh kalau harga bagus, oke kita ikut. Bagaimana itu yang green? Pengelolaan lestari. Tidak boleh tebang kayu yang kecil, harus tebang kayu yang gede, Pak. Tidak boleh tebang di kemiringan, tidak boleh tebang kayu di pinggir sungai, tidak boleh tebang kayu di mata air, harus tanam kembali habis manet. Maksudnya bilang, eh susahnya kau punya cara itu deh, susah-susah. Pak, tapi ini penting. Eh, tidak ada yang lebih penting bagi kami selain kasih makan anak istri. Pak, tapi ini dilarang. Eh, kalau kelarang kita tebang hutan, lama-lama kau yang kita tebang. Wah, merih juga kita langsung diancam kan? Jadi, menurut saya ini ada hal, mereka sudah terlanjur rasa uang enak ya, uang enak walaupun beresiko. Tinggal curi kayu, jual. Tiba-tiba kita mau ubah sama-sama untuk kelolaan lestari, walaupun dalam jangka panjang kita pikir bagus. Akhirnya susah juga, Pak. Tapi kita tidak menyerah, kita ikut mereka jadi pelaku ilegologi. Akhirnya kita ngalah. Ikut. Ikut. Ikut masuk hutan, curi kayu, dikejar polisi, mana-mana lah. Sampai bengka-bengka ini curi kayu kan? Tapi justru gara-gara kita ikut itu, di tengah hutan, malam-malam kita bisa cerita, bisa ngobrol. Pak. Kenal jadinya. Iya, bisa langsung ya. Mungkin waktu dia rasa kita sudah bahagian, kemudian kita bisa ngomong. Kita ngomong apa yang bisa menggerakkan orang, ini juga saya belajar. Ternyata seburuk apapun orang, sejahat apapun, dia punya mimpi, Coach. Tugas kita adalah menemukan mimpi itu dan meyakinkan dia bahwa kita bisa sama-sama mencapai mimpimu. Nah, itu yang coba kita gali. Nah, orang bagaimanapun dia ilegal-ilegalnya, dia tetap punya mimpi sederhananya, misalnya anak saya, kalau bisa tidak seperti saya. Nah, bagaimana kita membuat dia yakin bahwa kita bisa dapat mimpinya itu? Nah, itu yang membuat dia bergerak untuk sama-sama kita. Jadilah kemudian, kita dapat berapa keluarga yang mau. Akhirnya, singkat cerita, kita kelola hutan lestari, Coach. Dapatlah kita sertifikat pengolahan hutan lestari, FSC, paling dicari di seluruh dunia, saya kira ya. Dan itu pertama kali kooperasi di Asia Pasifik dapat sertifikat itu tahun 2005. Itu artinya harganya jadi lebih tinggi ya, Bang Unti? Kebetulan waktu itu kita diuntungkan oleh pasar, pasar lagi cari kayu itu, harganya enam kali lipat. Jadi harga yang ilegal satu juta, ini tiba-tiba bisa jual enam juta lima ratus. Waduh, akhirnya dari tujuh keluarga, jadi seribu kakak, seribu tiga ratus kakak gabung. Jadi itu yang kita jalankan. Dan kita ini kemudian replikasi. Dari Sulis Tenggara kita replikasi ke Jogja. Sukses replikasinya. Tapi ada masalahnya lagi. Ada masalah terus ini, mohon maaf. Jadi masalahnya kemudian adalah... Dari satu urusan ke urusan lain, Bang. Dari satu urusan ke urusan lain. Baik itu kayak hidup namanya. Rupanya kalau sendiri-sendiri, kooperasi di sini berdiri, ada sertifikat sendiri kecil, kooperasi ini juga ada sertifikat sendiri kecil. Waktu ada funding-nya, ini nggak ada masalah, karena harga sertifikat kan mahal. Tapi waktu funding-nya selesai programnya, kooperasinya juga almarhum. Tidak bisa jalan, karena mahal. Nah, akhirnya kita pikir, kita tidak boleh kecil-kecil. Skalanya tidak cukup untuk mencapai ekonomi off-scale. Akhirnya kita gabung tuh. Kooperasi-kooperasi kita gabung, tapi kita bikin PT Coach. Namanya PT Sosial Bisnis Indonesia. Tapi pemilik saham dari PT ini adalah kooperasi-kooperasi ini. Pemilik sahamnya. Di balik. Di balik. Terus habis itu kita undang investor yang mengerti kayu, yang dulu juga musuh kita sebenarnya, yang kita advokasi-advokasi kayu ilegal, mereka mau berubah, akhirnya sama-sama pegang saham di PT ini. Dan kemudian pengolahannya, sertifikatnya bukan lagi sendiri-sendiri kooperasi, tapi dipegang oleh PT sebagai grup sertifikasi. Jadi lebih efisien. Singkat cerita, itulah bisnis yang jalan sekarang, Coach. Jadi lumayan berkembang bagus. Orang kalau mau beli kayu green sekarang, taunya ke PT Sobi. Kantornya akhirnya, Alhamdulillah bisa sewa tempat di Mega Kuningan, kantor ini. Ayak banget kau, Bang. Punya kantor di Mega Kuningan. Iya, makanya kooperasi aja bingung kalau masyarakat, eh ini kantor kita, Pak. Iya, ini perusahaan Bapak. Astaga firullah, betul nggak? Betul. Karena, karena, yang mengelola PT ini, adalah anak-anak muda, Coach, yang mungkin dulunya kerja di McKinsey, dulunya kerja di mana, gitu ya. Yang merasa, ah saya kerja begini, saya ingin kerja yang punya impact. Akhirnya mereka bantu jadi manajemen PT ini, akhirnya PT-nya jalan bagus. Tapi masalahnya, masalah lagi, masalah lagi. Masalahnya dengan COVID, kayu, harga kayu kita mulai turun ya, permintannya turun. Kita kan berpikir lagi, gimana dong supaya petani tetap berproduksi? Nah, ternyata, hutan rakyat itu kan, bukan hanya ada kayu, tapi juga ada hasil hutan bukan kayu. Nah, hasil hutan bukan kayunya ini, yang kita olah sekarang, Coach. Misalnya, jadikan disinfektan bakar. Misalnya ya, misalnya serainya, daun salam, gak haru, kayak gitu-gitu lah, ada kemenyan, ya. Itu kita olah, kemudian kita bikin sepacam disinfektan bakar. Ini karena kita ketemu teman-teman juga, mungkin ikut di sini juga, ada Pak Steff. Itu ya, Citratus namanya. Ah, Citratus tuh namanya Pak Steff. Yang ngerti teknologinya, ngerti semuanya, kita berkepentingan supaya petani bisa tetap jualan di zaman COVID-19, Pak Steff punya teknologi briket sebenarnya, tapi Pak Steff bisa olah jadi Citratus, ketemu nih, akhirnya UKM-UKM, apa namanya, UKM yang buat briket yang selama ini sudah mulai mati, bisa hidup lagi, tapi yang paling penting, petani bisa berproduksi, Coach. Nah, sekarang Citratus itulah yang, ini ya, saya sudah kirim ke Coach. Sudah, sudah terima. Sudah dites, sudah dilet, ya Alhamdulillah 99,9 persen bakteri, virus, enggak, bukan virusnya, tidak tes virus, bakteri, jamurnya, mati gitu. Jadi, sesuatu yang luar biasa, mungkin bisa jadi alternatif, selain kimia yang sekarang ada. Iya, iya. Hidupnya ini disinfektan bakar, organik, tapi yang paling penting, kita bisa menggerakkan ekonomi petani di kampung dan UKM. Jadi, para masuknya ini adalah petani-petani yang, paling nggak, mereka dengan produknya masih tetap dibeli, dan dijadikan Citratus, ada pergerakan ekonomi gitu. Betul, Betul, Coach. Jadi, pergerakan ekonominya yang kita maukan. Jadi, itulah yang saya buat. saya harang, Coach. Terkait dengan Citratus, kepikiran aja, ada banyak beberapa orang-orang di sini, nanti aku akan kirim nih Citratusnya, Bang Unte kirim banyak banget ke saya. Aku akan kirim ke Bupa, Pak Insan, Pak Didik, supaya bisa, paling nggak mereka rasakan, kalau mau kolaborasi, langsung sama Bang Unte. Nah, tapi poinnya tuh begini, Bang Unte kayaknya selalu punya masalah, tapi dari masalah itu kemudian dimunculkan jadi solusi bersama gitu, yang nggak menang sendiri, bukan menang sebagai organisasi, perusahaan, atau diri apalagi, tapi menang secara bersama-sama. Dan itu yang saya sebut sebagai ekosistem gitu ya. Nggak mudah loh, apalagi kita yang masih hidup di iklim yang sangat ekosistem, mikirnya cuma saya, saya, dan saya. Yang ada di sini nih, pejabat pemerintah, terus ada BUMN, BUMD, dan kawan-kawan yang mungkin masih istilah saya, remah-remah momogi gitu ya, yang ngerasa, ya Allah, kok hidup gue gini-gini aja gitu ya. Nah, ada nasihat, maksudnya, saya nanti akan buka kesempatan buat kawan-kawan bisa interaksi langsung sama Bang Unte. Yang belum Bang Unte ceritakan kan adalah bagaimana dari awal yang sangat sederhana itu, Bang Unte bisa kemana-mana, World Economic Forum diminta untuk ngobrol sama Hakkon, dan bahkan sekarang mungkin ada di speed dial-nya dia gitu ya. Apa sih, apa bar, gimana ceritanya itu Bang Unte? Jadi, itu yang saya juga sebenarnya bingung juga ya, kalau awal-awalnya. Jadi, mungkin kita diuntungkan oleh situasi, mungkin ya, kita di, idenya pas ada tepat. Waktu tahun 2005, pertama kita dapat sertifikat itu. Asoka kan lagi mencari fellow yang mereka sebut social entrepreneur, di mana orang yang memecahkan persoalan sosial, tapi dengan cara-cara yang lebih berkelanjutan, tidak tergantung sama grade. Jadi, sekali aja diberikan grade-nya, tapi kemudian bisa di create lah bisnis sama masyarakat, sehingga itu jalan terus. Sekedar menambahkan yang model ini, yang paling sering dibahas itu Pak Muhammad Yunus ya, salah satunya yang dari... Salah satunya itu, yang dapat, sampai dapat Nobel. Waktu itu kemudian saya dipilih jadi fellow Asoka 2006. Jadi, senang juga sih, akhirnya dipilih, kemudian setelah itu jadi, tiba-tiba dipilih jadi yang global leader, Seward Economic Forum. Tahun 2010, saya dipilih, satu angkatan saya dengan Bayani Wahid, Pak Gubernur Anies Baswedan, siapa lagi? Tapi di Amerika itu, Mark Zuckerberg, kayak gini-gini lah, Marissa Meyer, yang punya Google. Ketemunya di situ, makanya. Ya, jadi ketemunya di situ, kita di Forum ketemu semua, orang dari berbagai latar belakang, ada Chris Martin juga, dari latar belakang artis, penyanyi kan, Coldplay, ada Tiger Woods, olahragawan. Waktu itu Pak Anies, sebagai akademisi, masih rektor, terus saya dari LSM, ketemu lah, kita ngobrol-ngobrol, eh, ada Gong Li juga, Gong Li, Gong Li bintang film Cina itu. Gak usah bikin iri gitu ya, bisa gak yang kayak gitu tuh, gak usah diceritain. Tapi cantik benar loh. Jadi, baru lihat di situ, kaget-kaget, di awal-awal saya bingung-ingung lah. Termasuk salah satunya ya tadi, Hakon ya, jadi Putra Mahkota Norwi. Waktu saya kerja di awal, saya tidak pernah ada pikiran, bahwa akan ketemu yang begini-begini, Coach. Tapi yang saya mau bagi gini, waktu kumpul dengan orang-orang ini, mereka kok kayaknya iri dengan kehidupanku. Oh, TK-mu itu bagus sekali. Bisa hidup sama rakyat kemana-mana. Waduh, kita gak bisa. Saya ini ada satu teman, dia waktu itu salah satu direkturnya naik. Saya itu, saya tiap hari naik jet pribadi, begini-begini, tapi yang ada di kepala aku, untung-untung berapa, untung berapa. Terus saya tidak tahu siapa yang perintah saya, pemegang saham saya siapa, saya tidak tahu lagi. Jadi, bahkan mereka aja iri dengan kau ya? Gara-gara saya selalu upload foto-foto kayak itu, tinggal di mana, lagi di mana. Jadi, dunia itu begitu kali ya. Kadang-kadang, ada ternyata orang yang kita lihat sangat bahagia, ternyata mereka mengingin keinginan yang, bagi kita, kok kamu mau ini? Kalau kamu mau ini, ambil aja deh, saya pindah ke kau. Jadi, akhirnya saya memang belajar bahwa semua orang itu pasti punya sesuatu yang dia inginkan. dan kita juga punya sesuatu yang kita inginkan. Dan pada satu titik, inginan kita itu bisa sama-sama saling mengisi. Bang Montai, hidup kau itu nggak susah sama sekali ya? Aku tanya dong. Nggak, nggak susah. Selain yang paling susah saya, satunya 9 tahun. Teman-teman saya itu lulus, saya lolos. Pak Didik tuh ketawa, udah geleng-geleng. Ternyata Pak, sistem pendidikan kita nggak gagal-gagal amat Pak. Masya Allah Pak. 9 tahun jadinya kayak begini Pak. Masya Allah. Berhenti. Begitu lagi, orang lulus saya lolos. Tapi ya gitu. Nggak, nggak, nggak susah coach. Tapi mungkin saya, mungkin susah mungkin untuk ukuran orang. Tapi saya rasa saya bisa nikmati. Karena bagi banyak teman-teman kali, coach. Bisa bagi. Ini sebelum, saya masih menunggu pertanyaan-pertanyaan untuk masuk ya. Tapi saya akan bikin kayak semacam simulasi. Simulasi kolaborasi. Dan biasanya sama Bang Unti kami suka lakukan ini. Jadi kawan-kawan boleh cerita usahanya apa, dan bagaimana kira-kira bisa bekerja sama Bang Unti. Bisa kasih ide. Jadi kayak model, kayak model apa ya, kayak shark tank gitu. Cuman kita bukan shark ya Bang. Kita binatangnya apa ya, kita beehive aja gitu ya. Jadi kita coba saling cross-pollination gitu. Kan begitu banyak hal bisa dikerjakan bersama sebenarnya gitu. Kayak misalnya Pak Insan. Pak Insan tuh dari Pelni. Pelni dengan kondisi COVID ini, kapal-kapalnya nggak bergerak Bang Unti. Tapi kan sebenarnya masih bisa melakukan sesuatu hal-hal lain gitu ya. Dan kalau bisa dikolaborasikan bareng Bang Unti, kenapa tidak gitu misalnya gitu. Apa yang kepikiran di Bang Unti bisa dicetuskan di sini, supaya kita bisa sama-sama cross-pollination itu. Bahwa ini problem bersama, COVID ini udah jadilah. Mau komplain kayak gimana juga tentunya kita akan harus berhadapan dengan ini ya. Mau PSPB saya baru dapet kabar Jakarta diperpanjang lagi gitu. Anda bisa terlalu kagam tentangnya, atau kita bisa melakukan sesuatu tentangnya gitu. Apa yang kebayang di Bang Unti, kalau ngeliat di sini ada Pak Insan, Pelni, ada Bu Feby Ancol, ada Pak Dikdik, Pak Dikdik itu staf ahlinya Pak Menko. Terus ada Mbak Ia Cinta yang ngurusin para pensiunan. Ada Leo punya bisnis sendiri. Tadi ada dari Hutchinson. Apa Bang? Kalau kita, kalau saya ya, jadi kita punya ekspertis kan bagaimana mendampingi masyarakat. petaninya atau nelayannya. Kita bangun organisasinya, bangun mimpinya, dan kemudian, dengan begitu mereka mungkin untuk mengelola sesuatu yang diberikan untuk berkelanjutan. Jadi kan sekarang banyak dana CSR sekedar dikasih, habis itu ya hilang dananya, tahun depan minta lagi. Nah, kita justru mempersiapkan agar orang-orang yang, masyarakat yang dapat itu, ada organisasi yang kuat, ada rencana yang berdasarkan mimpi mereka, sehingga dana yang masuk itu hanya seperti trigger. Kemudian dana itu bisa terus bergulir, dan terus berkembang. Nah, itu keahlian kita, Coach. Maksud saya, kerja kita selama ini begitu. Jadi saya kira dengan perusahaan-perusahaan atau apapun, kalau memang mau model CSR yang berkelanjutan, saya kira perlu kolaborasi. Jadi mungkin saya mengerti ekspertis teman-teman di perusahaan, mungkin tidak ekspertis yang kita punya, tapi ekspertis kita punya, kita juga tidak punya ekspertis seperti teman-teman. Jadi kalau ekspertis ini kita gabung, biarkan kita yang kerjain, kita bilang investasi sosialnya, teman-teman yang kerjain sisi lainnya, mungkin insya Allah kan bisa maju bersama-sama. Nah, juga saya kira kalau kayak tadi PLD misalnya, kita cerita tentang, banyak orang cerita sekarang tentang karbon, karbon offset, dan lain-lain. Tanam pohon. Tapi pohonnya hanya ditanam begitu saja. Didaporkan kita nanam 1 juta pohon. Iya, yang ditanam 1 juta pohon. Yang mati 1 juta 200 pohon. Jadi yang ditanam pasti mati, tapi kita juga sudah ganggu tanaman-tanaman di sekitarnya kan, mati juga sebenarnya nanya. Tidak akan berhasil kalau misalnya begitu, karena menurut saya yang paling perlu disiapkan adalah masyarakatnya. Masyarakatnya sehingga mereka akan nanam, akan jaga, dan mereka dapat hasil dari situ. Nah, model-model bagaimana kelola hutan lestari ini, dari tanam sampai menjadi sebuah bisnis, itu yang kita punya ekspertis. Jadi misalnya kan kita bisa hitung. Pelni dalam perjalanan satu kapal, itu melepaskan berapa ton karbon. Kalau kita mau misalnya Pelni ada dalam kampanye, misalnya ingin karbon netral, mungkin karena ada hitungannya, bisa, oh, Pelni harus tanam berapa pohon. Pohon yang ditanam Pelni, itu yang kemudian kita hitung karbonnya, sehingga misalnya Pelni jadi karbon netral. Tapi pohon yang ditanam, ini dikelola oleh masyarakat lestari, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, terus berkelanjutan. Kalau pohonnya kita mau kelola baik-baik, kita tanam jenis tertentu, kita bisa buat, misalnya dia jadi briket, atau jadi bi, kan ada sekarang istilah di bumi ini, dunia namanya biokol. Jadi briket dengan panas tertentu, yang bisa menggantikan batu barang. Nah, saya kira hal-hal seperti itu, kalau diproduksi baik, kita bisa menggantikan batu barang untuk pabrik-pabrik kita dengan hal-hal yang berkelanjutan. Kalau lihat pemerintah sekarang kan ada program 35.000 megawatt listrik, katanya 5% dari energi terbarukan. Nah, energi terbarukan ini maunya diisi dengan aktivitas dari masyarakat seperti yang tadi. Jadi banyak hal sih, Coach, yang bisa dikolaborasikan. Ini tadi ada pertanyaan dari SRH. Menurut Bang Onte, gimana cara ngelola ide itu tadi jadi solusi sih, Bang? Mungkin berangkatnya dari problem kali ya? Bukan dari ide ya, Bang ya? Jadi kita berangkatnya justru dari problem kayaknya SRH. Betul, Coach. Jadi kita selalu menghadapi masalah, kan? Setiap kesuksesan yang kita dapat, eh ternyata setelah itu ada masalah lagi. Jadi memang kita selalu hadapi masalah, tapi kemudian kita berpikir begini, ada masalah ini, terus kita nggak bisa selesaiin. Yang pertama kita cari siapa sih sebenarnya orang-orang kita yang punya pengetahuan tentang ini. Seperti Citratus, kita nggak tahu sama sekali, tapi kita ketemu Pas Teh. Pas Teh yang rancang semuanya, akhirnya kita suplai bahan baku, Pas Teh yang rancang teknologinya jadi. Juga dulu begitu juga. Semuanya begitu. Jadi saya kira yang kita terbatas, pasti adalah satu orang di bumi ini, teman-teman kita, yang ngerti. Kita nggak ngandelin diri sendiri ya, Bang Unte. Kita lihat keluar. Ya, kita lihat keluar. Jadi selalu solusinya kalau tidak bisa sama kita, kita lihat keluar. Jadi kita berpikir selalu memang yang tadi saya setuju dan Coach bilang. Tidak berpikir ego lagi, tapi kemudian bagaimana ekosistem. Kita membangun sebuah yang semuanya punya ekspertis, kita taruh di situ, kemudian ada solusi, solusinya juga berguna bagi semua. Dan itu PR besar, karena emang kalau udah yang bicara ego rada sulit ya. Jadi istilahnya ego lebih besar daripada ruang. Kalau kita masuk ke ruangan, ya kebutuhan untuk diakui, dikenali, diterima, dimuliakan. Dan pasti saya yakin Bang Unte juga punya pengalaman berhadapan dengan orang-orang yang ada di tempat seperti itu. Bagaimana Anda berpikir dengan mereka? Itu pertanyaan yang saat ini saya ajukan. Habis itu nih Leo menanyakan hal yang menarik sekali soal mohon saran untuk membangkitkan desa wisata pada saat pandemi. Ini mungkin juga berkaitan ke Ancol ya. Karena ternyata di Kepulauan Seribu juga begitu banyak tempat-tempat indah yang belum dieksplor, yang kalau bisa dikolaborasikan dengan masyarakat setempat akan jadi menarik banget. Mungkin nomor satu dulu, gimana berhadapan dengan mereka yang belum berpikir se-enlighten, seperti Bang Unte yang udah mikirnya kita, bukan saya. Saya kira kita menghadapi yang begitu, kita kasih lihat dengan contoh. Jadi kita contoh, kita buka, kalaupun teman kita tidak mau, nggak apa-apa. Ini banyak saya rasain begitu. Tapi apapun yang terjadi berikutnya, kapanpun dia mau gabung, kita welcome. Jadi kalau dia oke, kita coba ya. Tapi kita lihat, akhirnya kita, walaupun ada, kita coba-coba terus, akhirnya dia welcome. Kita move on aja gitu ya Bang ya? Kalau ada orang kayak gitu, jangan difokuskan. Iya, nggak fokus ke dia, tapi kita fokus ke sini yang kita pikir. Tapi kita akan welcome ke dia, kalau suatu waktu nanti, dia welcome. Dapat hidayah gitu ya Bang. Hidayah milik Allah semata. Karena menurut saya gini, Tipe manusia kan dua katanya, ada yang, seeing is believing, dan yang kedua, believing is seeing. Ini menarik nih, boleh dijelaskan Bang. Nah kalau seeing is believing, itu orang-orang yang, lihat dulu baru percaya kan Coach. Lihat dulu baru percaya. Dan tipe orang ini kan banyak. Mayoritas kayaknya ya. Mayoritas seperti itu. Yang membuat perubahan di muka bumi ini, menurut saya adalah orang-orang tipe kedua. yang believing is seeing, dia percaya dulu. Tapi belum melihat. Jadi, itu yang mendorong perubahan kan. Siapa dulu yang percaya bahwa kabel ini bisa menyala kan? Kecuali orang gila yang namanya Thomas Alva Edison, waktu itu kabel ini bisa menyala kan? Diketawain dia, tapi dia percaya. Kabel bisa jadi. Akhirnya terus-terus, akhirnya jadi. Setelah jadi, baru orang rame-rame percaya. Believing is seeing is believing, jadi kita yang percaya ini, ya lakukan aja dulu. Tapi kita mau buka diri. Kalau misalnya terjadi, baru bisa masuk. Jadi, seperti itu sih. Jadi, tetapkan diri dulu. Lo believing is seeing, atau yang seeing is believing, dan hati-hati, kita akan berhadapan dengan orang seperti apa. Masya Allah. Ini pelajaran. Saya udah pernah diceritakan oleh Bang Unte soal ini, tapi ini, Masya Allah, powerful banget. Desa Pariwisata, Bang. Gimana? Ada idea? Nah, saya dan teman-teman juga mengalami yang sama sekarang. Kami dulu ikut, ikut ya, ikut bukan hanya kami, saya tentu banyak pihak. Kami juga ikut membangun desa wisata, misalnya di Raja Ampat. Jadi, membangun beberapa teman-teman punya homestay, homestay-homestay, kemudian homestay-nya bikin asosiasi homestay, dan kemudian berkembang baik, orang datang, tapi pas sekarang COVID, mereka telpon kita. Bapak Omte, aduh Bapak, so tidak ada tamu datang ini, bagaimana? Kakak, kakakak, bagaimana? Kaka, bagaimana ini? Aduh, tidak ada tamu lagi, latihan lain, main lain. Jadi, sudah siap-siap, tapi tidak ada. Jadi, dari situ kemudian saya tanya, Bapak, jadi sekarang apa? Sekarang kita jadi nelayan lagi, tangkap ikan saja. Jadi, ya begitu. Nah, jadi menurut saya, ini saya punya pikiran gara-gara COVID juga, Coach. Jadi, ekonomi kita, kalau sepenuhnya hanya tergantung sama pariwisata, seperti itu yang mengharapkan orang datang, memang sangat rentang. Kita tidak tahu pasca COVID-19, apalagi, apakah COVID-21, COVID-22, enggak tahu kan? Itu hanya rahasia yang berkuasa. Bukan mukanya langsung stres. menurut saya yang kita tahu adalah, mau 22 yang datang, mau 24 yang datang, adalah kita mempersiapkan sistem, yang kira-kira bisa, apa namanya, tidak terlalu down, waktu itu datang. Nah, pariwisata menurut saya, harusnya kita bertumpu sama kekuatan lokal. Misalnya kayak ikan, mau di Raja Ampat, atau di Pulau Seribu misalnya. Harusnya yang jadi pariwisata, selain alamnya yang indah, adalah bagaimana cara orang di situ, mengelola sumber daya lautnya. Jadi kalau kita bisa bikin model, di mana mereka nangkap ikannya lestari, jaganya lestari, ikannya dikelola, dan kemudian ada traceability-nya misalnya, sistemnya. Orang bisa barcode, ada produk ikan dari Raja Ampat, barcode, oh, ikan ini punyanya nelayan siapa, ditangkap di koordinat mana, kapan ditangkapnya, ada ceritanya. Kita sel story kan. Nah, sistem itu kan jalan di lapangan. Jadi waktu orang, nanti orang barcode, trik ikannya, oh, ikan ini milik nelayan ini, ditangkap kapan, koordinatnya mana, di bawahnya, ada satu ini lagi, satu tombol, visit your nelayan. visit your fishermen. Visit your fishermen. Pas dia klik visit your fishermen, baru kemudian ada paket satu malam, dua hari di Ancol, harganya sekian dolar, sekian rupiah, jadi pariwisatanya itu berdiri di atas sumber daya ekonomi yang dikredit. Dan emang orang kan, kalau Bu Feb bolak-balik ingetin, orang beli cerita, bukan berhubungan dengan cerita, bukan dengan produk. Produk kita itu kemudian bisa menjadi semacam duta bagi kita untuk mendatangkan orang. Sehingga kalaupun misalnya orangnya tidak bisa datang, paling tidak produknya bisa kita jual. Jadi ekonomi kita tidak sangat tergantung sama orang yang datang, tapi kita kembangkan model di mana orang bisa lihat, tapi juga kita bisa jualan. Nah, menurut saya sistem-sistem seperti ini, Coach, yang harusnya sekarang dibangun sih. Bagaimana membangun ekonominya seperti itulah. Ya, kayak Citratus ini juga, kayak apapun yang memang... Eh, ngomong-ngomong si Citratus ini makanya gimana ya? Tinggal dibakar, Coach. Ini, mohon maaf, bakarnya di kompor gas di atas, balik. Nanti setelah itu dia turun. Kayak obat nyamuk. Kayak obat nyamuk zaman dulu yang kelng gitu ya? Ya, ya, ya. Tapi itu kan kimia semua, Coach. Ya, ya, ya. Gak boleh cerita produk ya? Gak boleh, gak boleh, gak boleh. Maksudnya kimia, kalau ini tidak kimia. Eh, tadi Bu Feb udah sempat neken itu. Ayo, silakan, Bu Feb. Apa ya? Gak, apa namanya? Bang Ontai, ini menarik sekali ya. Maksudnya, Anco ini kan kita dalam keadaan yang susah ya, Rene. Cuma bisa, apa namanya, tunggu buka kapan dan sangat bergantung kepada orang yang masuk. Kita lagi berpikir, kolaborasi itu satu hal yang sangat penting. sekali buat kami. Cuma pertanyaannya adalah, selama ini Anco itu merasa bisa melakukannya sendiri semuanya ya. Gimana sih caranya bisa merubah mindset orang untuk berani untuk berkolaborasi? Karena menurut saya sih, kadang-kadang kita merasa we know that we know everything. Tapi sebenarnya yang bahaya adalah we don't know what we don't know. gitu kan ya Bang ya. Sebenarnya apa sih yang, apa namanya, apa ya, faktor apa yang harus benar-benar kita perhatikan supaya kita bisa berkolaborasi dan membuka wawasan gitu. Karena ini gak gampang. Karena selama bertahun-tahun, Anco itulah sangat jaya, jaya raya lah pokoknya ya. Gak pernah kita tutup, gak pernah kita sepi, gak pernah kita bisa mendengarkan suara angin nih Anco. Baru kali ini kita bisa denger suara angin. Tapi sekarang ini faktor apa sih yang harus benar-benar kita berani untuk berubah supaya kita bisa mau berkolaborasi dengan orang lain dan membuka diri gitu Bang. Itu ini lagi. Buat internalnya ya? Buat internalnya gitu. Maksudnya dari mindset yang we think menjadi mindset yang yes this is about time buat kita bekerja sama dan berkolaborasi gitu. Apalagi sekarang kan Jakarta City 4.0 ya, Pak Gebenur kan really into collaboration, Bang. Misalnya utamanya juga disini soalnya nih. Gak jelas. Nah, sebelum itu Bu Feb ada baiknya. Bu Feb nanti ngobrol, minta soan, minta guidance dari Pak Didik soal pendidikan. Karena sebenarnya Pak Didik, Ancol itu punya platform untuk belajar banyak banget. Ya, banyak sekali. Ada binatangnya, ada rights-nya. Mauna-nya, ada... Jadi kami lagi pengen kembangin ke arah sana, bisa minta guidance sama Pak Didik nge, Pak. Boleh, boleh. Silahkan Bang Unte. Itu Bang, kira-kira Bang. Iya, iya Bu. Terima kasih banyak. Jadi, saya kira, ya memang pantangan kita itu ya, tapi saya selalu percaya begini. Tapi saya percayanya begini, Bu. Mungkin yang tadi kita kembali lagi. Memang ada tipe banyak orang yang seeing is believing, dan believing is seeing. Itu tadi ya? Iya. Saya kira kita yang percaya ini, kita perlu buat prototyping-prototyping kali, Bu. Buat satu-dua kasus, di mana yang kita yakini itu betul-betul bisa jalan. Kolaborasinya dilihat. Sehingga orang-orang yang tipe yang kebanyakan tadi, yang si is believing bisa lihat, oh iya ya, bener juga yang dipikirin ini ternyata bisa jalan, dampaknya ini, dampaknya ini. Nah, tantangan kita memang bangun model yang sukses itu, Bu. Model yang kita pikir mungkin kecil, tapi menggambarkan kolaborasi, menggambarkan apa yang kita mau. Jadi dari situ kemudian orang baru bisa lihat dan mungkin bisa percaya. Dari situ baru kita create replikasi-replikasi yang lain. Saya kira tantangannya itu menurut saya, Bu. Jadi perlu dipikirkan satu raja yang apa yang ibu pikirkan, kita pikirkan itu memang bisa jalan. Saya kira itu sih tantangannya. Tinggal cari lihat. Jadi ini aja dulu satu ya. Sama buka, sama doa yang banyak agar hatinya digerakkan oleh Allah. Amin. Karena kolaborasi ini bukan sesuatu yang cepat untuk mendapatkan kembali. Ini kan prosesnya panjang. Prosesnya panjang. Dan ini benar-benar long term ya. Sifatnya bukan short term. Dan juga bukan quick win. Yang kita harus konsisten dengan apa yang mau kita capai. Bu Feb, tapi mungkin bisa minta Bang Onti cerita yang masyarakat hutan itu Bang Onti mulainya dari berapa orang, Bang? Tujuh keluarga ya, kalau nggak salah? Hanya tujuh keluarga, Coach. Jadi kita... Sama berapa lama, Bang? Tujuh sampai satu tahun lebih ya. Tapi kemudian, ini karena awal ya, karena dimulai. Tapi waktu kita replikasi ke Jogja, itu kita hanya butuh waktu enam bulan untuk sukses. Memang di awalnya yang menurut saya terasa susah ya. Karena kita... Khususnya kalau mendorong mobil ya. Iya. Kita create sesuatu yang baru. Tidak ada. Tapi tujuh keluarga yang sukses ini, yang mau ini, itu kita sama-sama bikin sistemnya. Waktu dia sukses, baru kemudian orang lain ikut, Bu. Lebih gampang. Jadi, waktu kita bikin di Jogja juga, petani-petani dari Sulawesi yang datang. Jadi kayak petani ngajarin petani sama-sama kan lebih masuk ya. Jadi, cerita ya, Bang. Kita create story itu ya tadi ya. Sehingga orang percaya dengan cerita yang kita bangun itu ya, Bang. Gampang. Saya sharing, Coach sedikit, saya tahun 2018 itu diundang ke San Francisco untuk bikin yang nama, ikut namanya ini, Young Global Leader Summit. Jadi waktu di San Francisco itu, di SF, kita dibawalah oleh Panitia untuk lihat proyek-proyek sosial yang sukses di SF. Katanya gitu ya. Saya waktu itu datang ke yang tempat namanya shelter tech. Shelter tech ini untuk para homeless di San Francisco. Homeless itu dibuatkan kayak rumah di mana mereka bisa cari mau makan di mana malam ini, mau tidur malam ini. Antara lain disupport oleh Google waktu itu. Nah, selesai acara kan ditanya dong. Bagaimana tanggapan Anda terhadap ini? Semuanya bilang bagus, 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 bagus. Nah, saya juga bilang bagus. Tapi saya bilang, tapi saya ini penasaran. Bagaimana keberlanjutan proyek ini? Kalau misalnya sponsornya stop, dari mana para homeless ini akan dapat sesuatu? Akan hidup enggak ini? Rupanya mereka waktu itu tidak pikirin itu. Nah, sebelum pulang saya sempat dipanggil tuh. Menurut Bapak bagaimana keberlanjutannya? Oh, saya bilang saya kira-kira begini. Saya tidak tahu kalau yang namanya kooperasi ini familiar di Amerika. Karena saya tahu yang familiar kan di Eropa. Tapi menurut saya, para homeless ini tentulah orang-orang yang paling hafal kota San Francisco. Mungkin lubang tikusnya pun mereka tahu. Termasuk kedai kopi mana yang enak, yang tidak enak, apa segala macam. Kalau kita bisa organisir para homeless dan kita berikan soft skill untuk bikin tahu kopi, mengerti kopi, apa segala macam, mereka pasti bisa jadi tenaga handal untuk jualan kopi. Kopinya dari mana? Saya bilang, kita kirimlah dari petani-petani langsung dari Indonesia, dari Thailand, dari Kolombia, dari mana langsung. Jadi konek. Eh, rupanya waktu pulang ke Indonesia dua bulan kemudian saya ditelepon. Pak Unte, kita mau eksekusi ide itu. Jadi mereka bikin organisasi namanya Belift.org. Itu isinya mereka ke soft skill kopi untuk para homeless di San Francisco. Dan sekarang kopi mulai masuk. Sekarang kopi dogiai dari Papua. Dari Papua masuk ke sana langsung dijual oleh mereka di sana. Nah, saya kira ini hal yang yang apa ya, yang ide kita hanya lempar-lempar ternyata jalan. Jadi saya lihat, event kurma besar seperti SF pun, ada masalah yang ternyata bisa diselesaikan dan ide-ide yang kita pikir di sini sederhana saja kan. Saya ngeliatnya gini, Bang Unte itu kalau berseloroh ide itu nggak pernah merasa harus diakui, harus di... Eh, itu ideku ya. Dan itu yang mungkin pelajaran buat kita semua ya. Bahwa kalau kita punya pemikiran baik dan mungkin relevan, ucapkan saja gitu ya. Dan Bang Unte nggak pernah merasa kayaknya harus ditahan-tahan gitu. Ntar tunggu dulu nih. Ini momennya nggak tepat. Atau ntar ide gue dicuri. Nggak ada kekhawatiran itu kayaknya Bang Unte ya. Nggak ada kekhawatiran sama sekali. berapa waktu yang lalu anak yang bikin ini bilang begini sama saya dia WA, kasih tahu Pak Unte terima kasih banyak karena ide Bapak ini saya jadi begini kita jadi bikin ini ini terima kasih Pak terima kasih idenya. Terus saya bilang begini salah lagi mungkin saya bilangnya. Eh, saya ini kasih ide sama banyak orang. Tapi yang jalankan hanya sedikit. Jadi kalau kamu sekarang jalankan dan sukses itu bukan karena ide saya tapi karena kamu mau jalankan. karena saya juga kasih ide ke banyak orang. Jadi... Ya, tapi saya syukur lah. Sekarang sudah terkonek, sudah bagus. Itu jadi andalan di ini juga. Sekarang jadi andalan. Apalagi kalau... Bukan duta besar ya. Apalagi kalau di kota-kota KISF itu perwakilan Indonesia. Itu mereka terkenal. konsulat jeneral. Ketua anak Indonesia yang mainkan juga antara lain. Jadi menurutku bagus lah. Dan Masya Allah ini kalau ada kawan-kawan lain yang juga mau ngobrol silahkan ya. Jadi nggak didominasi sama saya. Leo itu tadi pengen ngobrol sama Bang Unte karena dia dapat amanah untuk apa, untuk desa-desa wisata. Dan malam ini kayaknya buat Leo itu impactful sekali. Nanti izin untuk saling berbagi nomor teleponnya Leo dan Bang Unte. Leo tadi saya udah posting nomor telepon saya. Tolong posting aja ya. Nomormu. Nanti saya sambungkan ke Bang Unte. Itu Coach. Tentang desa wisata kan ada dua hal yang... Ini saya sharing lagi sedikit. Boleh nggak? Boleh. Jadi suka bicara. Apa bedanya yang misalnya yang saya lihat ya di Labuan Bajo dengan Raja Ampat. Waktu di Labuan Bajo kita datang ada banyak orang bilang aduh susah orang Labuan Bajo nggak mau diajak. buang apa namanya buang plastik semparang apa segala macam belajar di kotor lautnya apa segala macam masyarakatnya tidak peduli. Terus saya bilang begini kalau Raja Ampat katanya lebih peduli masyarakatnya saya bilang oh iya dong pasti lebih peduli Raja Ampat kenapa? Karena di Raja Ampat mereka owner dari usaha itu walaupun orang kecil-kecilan. Sebagai owner dia rasa betul kalau terlalu banyak sampah tidak ada orang datang waktu tidak ada orang datang rumah saya kosong waktu rumah saya kosong saya tidak dapat uang. Jadi dia tahu betul sampah itu hubungan dengan uang dia jelas. Di Labuan Bajo kebanyakan masyarakat kan hanya operator operator-operator yang dia tahu kalau sampah banyak lautnya penuh sampah yang saya tahu saya tiap bulan gajian. Pokoknya mau ada sampah mau tidak ada sampah di laut saya gajian terus. jadi enggak kelihatan makanya kenapa penting untuk ada ownership di masyarakat supaya mereka betul-betul merasa memiliki. Mungkin ini terlalu terlalu diawang-awang tapi kan enggak sih enggak ini ini justru paling natural karena orang akan peduli kalau itu punya dia kan dan yang Bang Unti lakukan itu bukan mengalienasi satu kelompok orang karena bodoh karena jahat enggak tapi justru dipeluk diterima dan ini Masya Allah dasyat banget sih. Wow saya terlalu ini Mbak Yacinta barusan berselorah Bang Unti ini kayaknya anaknya let it flow banget jangan-jangan ada pengaruh substans-substans tertentu kok bisa senang banget mungkin bisa Astagfirullah lazim kok kayaknya senang banget Mbak Yacinta itu kayaknya kelihatan sekali iri gitu ya dengan Bang Unti kok hidup tuh kayaknya enteng banget gitu kok bisa kayak asik banget gitu gimana memang kalau ketemu Kotseray ini Rene Mbak bawaannya bahagia terus saya jangan dileparkan gue lah tapi enggak kok jadi mungkin terbiasa apa noting tulus lah Mbak jadi ada yang dipikir langsung dibilang apa gitu jadi enak kali ya Mbak Yacinta kalau boleh nambahin ya Bang Unte tuh gak merasa penting orang ngomong apa tuh dia gak peduli ini juga menjawab beberapa pertanyaan di atas Reno kayaknya ya dia gak peduli mau pakai baju kayak gimana aku ingat banget kok pernah ngajak dia ke salah satu acara acaranya Winda kalau gak salah ya di Bali ya waktu itu kita bareng ya kesana dan semuanya pejabat-pejabat gitu dan Bang Unte datengnya rileks aja semuanya pada saat penyor tapi pas udah mulai ngomong semuanya langsung gini jadi jadi salah satu yang paling penting salah kostum saya kalau salah kostum saya pikir karena kira undangannya di Bali oh jadi mungkin orang lebih rileks ini astaga salah saya tapi tapi gak pernah pusing sama Rido manusia Bang Unte aku tau nih udah tinggal 5 menit lagi tapi izin memperpanjang sampai 10-15 menit boleh ya Bang Unte ya Rido ya Masya Allah oke anybody else Pak Insan mungkin Pak Didik saya persilahkan untuk mengajukan untuk ngobrol any idea thought oke terima kasih Mas Rini malam Bang Unte malam Pak baik semua terima kasih saya betul-betul mendapatkan inspirasi dari orang yang hebat ini Masya Allah untuk Bang Unte saya tuh ini Bang Unte kebetulan menangani anak-anak TKI di Sabah tau kan anak-anak TKI di Sabah itu di Sabah Malaysia itu-itu mereka awalnya stateless sekarang sudah punya warga negara karena dimasukkan di dunia pendidikan Masya Allah yang lulus saya buka waktu itu saya buka community learning center namanya di kebun-kebun sawit karena orang tuanya di kebun sawit Masya Allah kebun sawit nah kemudian setelah lulus dari community learning center sebagian saya bawa ke Indonesia kebetulan saya punya sekolah jadi sekarang ada di hasrama di tempat saya Masya Allah nah itu sebagian sekarang sudah sarjana sudah sarjana saya minta mereka harus bisa menjadi inspirasi bagian anak-anak yang lain sehingga mereka yang di kebun sawit itu bisa termotivasi untuk belajar karena saya yakin bahwa pendidikan yang bisa mengangkat hajat hidup mereka nah saya itu sekarang kan sudah enggak di kebun lagi karena dulu waktu di kebun saya masih punya masih punya cara lah bagaimana to solve this problem gitu ya anak-anak ini sudah lulus sekarang gimana caranya untuk memotivasi mereka supaya mereka tetap ini ya survive dalam pengertian dia bisa mendapatkan apa apa semangat lagi mungkin diajak bangonte bergabung supaya mereka jadi orang hebat gitu loh saya ingin mereka jadi inspirator sehingga kalau mau kerja jangan di Malaysia di sana jadi kebun sawit itu gajinya cuma berapa ringgit nah kalau hanya segitu kenapa enggak di Indonesia saja di Indonesia sekarang jadi tukang aja bisa dapat 100 ribu per hari jadi tidak lebih baik sebetulnya hidupnya jadi gimana menggugah mereka untuk bisa terus jadi sekarang ini sudah ratusan dulu ide saya saya bisa mensarjanakan mereka paling enggak 500 tapi ternyata baru sekarang baru mungkin baru belasan tapi yang di asrama yang itu sudah 150-an jadi insya Allah saya masih punya cita-cita sampai 300-an jadi sarjana insya Allah tapi ini saya yakin pertanyaannya bisa jadi alamatnya salah karena yang Bapak tanyakan S1-nya 9 tahun tapi enggak apa Pak Monte masalahnya bukan S1-nya ide-nya itu luar biasa ide-nya Masya Allah ayo Pak Monte terima kasih Pak Dini sebagian anak Flores oh iya Pak betul di Malaysia banyak anak Flores sekarang mereka dimana ya Pak di tempat saya di sekolah di Tangerang oh di Tangerang ya nah yang yang sebagian sudah lulus saya jadikan guru di sekolah saya sebagian masih ada yang di ITB ada yang di ada yang di UNPAD ada yang di pokoknya sudah beredar dimana-mana pengguruan tinggi dasyat iya Pak ada yang di UNDIB bayangkan dari kepon sawit ngambil S1 statistik di UNDIB coba mungkin kalau ini nanti kapan-kapan saya perlu berkunjung dulu ke tempatnya Pak Didik deh wah jodoh jodoh iya Pak bisa supaya lebih enak ngobrol pastikan protokol Covid dijalankan ya oh iya bener nanti ngobrol langsung Japri ya Pak saya izin bagi nomornya Pak Didik ke Bang Unte siap oke mantap terima kasih Mas Dini sama-sama Pak Insan apa yang kamu ada ngobrol asik nih denger Pak Unte kemarin saya baru bikin program nih Masya Allah sebagian cerita orangnya ada disini juga yang punya yang punya idenya kemarin saya bikin karena kapal banyak yang gak belayar pada saat kapal itu lagi singgah di daerah Pulau Sabu mungkin Pak Unte tau ya Sabu Sabu di daerah Nusat Tenggara kita bikin acara itu bikin acara live tour jadi ABK saya jalan keliling di Pulau Sabu dia lihat-lihat daerah-daerah di sana orang di Jakarta nonton jadi ini ini saya ini baru perorohnya saya justru menarik begini kalau kita punya 100 orang model Pak Unte ini pasti luar biasa banget gitu kan Republik ini udah selesai udah problemnya gak ada kayaknya ya artinya pergerakannya akan semakin luar biasa iya iya nah gimana nih caranya bikin Pak Unte-Pak Unte yang lain menurut saya itu yang yang mungkin perlu kita lakukan nih ada Cifrene disini disini karena menurut saya karena menurut saya gini kadang-kadang kita mendengar hari ini saya mendengar nanti setengah jam lagi juga tadi apa ya diomongin tapi karena saya mendengar saya melihat terus saya membayangkan apa yang dilakukan Insya Allah lebih lama sih ingatnya nah ini menurut saya yang tadi cerita menarik ini alangkah indahnya kalau kemudian banyak nanti ditularkan ke anak-anak muda kita karena menurut saya mungkin sekarang anak muda lebih banyak yang punya kalau ditanya nih ya karena kebetulan saya cukup lama bergerak di lambilang SDM kalau zaman dulu kan kalau interview dari iman pegawai ditanya kenapa idealisme yang keluar wah demi membangun nusaha bangsa dan blablabla kalau sekarang kan anak-anak ditanya kenapa kamu ingin gabung disini saya dengar perusahaan ini memberi kesempatan untuk sekolah memberi kesempatan untuk orang berkreasi jadi sudah bergeser nah bagaimana kita membuat itu itu yang menurut saya ya mungkin dalam forum-forum seperti ini apa yang tadi disampaikan Pak Ontey itu luar biasa Pak luar biasa nih Chief di malam hari ini menurut saya kalau kita bisa menggerakkan powerful ya anak-anak muda kita ada disini sekali lagi terima kasih terima kasih inspirasinya buat saya juga Pak Ontey Pak Insan makasih banget supaya Bang Ontey tahu Pak Insan itu siapa dia tuh yang godok strategi buat semua HR-nya BUMN jadi itu bapaknya seluruh BUMN anak-anak mudanya enggak enggak bohong itu bohong hoax itu hoax itu senang malam Pak Insan silahkan Bang oh iya saya kira ini tugasnya co-strain nih bikin lebih banyak apa namanya seperti begini saya sih senang untuk berbagi tapi saya kira memang kolaborasi-kolaborasi ini penting ya bagus juga tanya Pak Stefanus kenapa mau berkolaborasi dan kita misalnya yang citratus karena mungkin apa yang dilihat apa yang ini bagaimana kita berkolaborasi saya kira ini hal-hal yang baik karena kita memang sama-sama selalu mau bawa apa yang kita bisa jadi saya punya apa teman-teman punya apa kita kolaborasi dan saya tahu persis kalau misalnya untuk bagaimana lebih banyak orang yang dengar lebih banyak orang yang terinspirasi ya kapanpun diperintah saya siap datang kan kayak gitu dan banyak teman-teman saya lagi saya bisa ajak kayaknya dibalik sih Bang Unte kalau terkait hal ini Bang Unte butuh apa kasih tahu kami kan satu citratus ini ya untuk bantu kawan-kawan yang ada di pedesaan nanti the list that I will do saya akan kirim ke Pak Insan Bu Febi Pak Dikdik siapa lagi Mbak Ya Cinta ya oh disini maaf disini ada penulis hebat loh namanya Karis Tayuddin ya dia harus memperkenalkan diri dia dia ini apa mudah-mudahan apa kehadirannya disini juga bisa jadi penyemarak gitu lulusan dari Al-Azhar universitas paling tua di dunia ya penulis kondang guru saya kalau bicara soal tulis-menulis dan Bang Unte harus kenal dia karena apapun yang Bang Unte lakukan baiknya dibukukan ya dibukukan atau paling enggak diblokkan dengan tulisan yang piawai kayak tulisannya Pak Karis Halo Bang Unte selam kenal Halo Mas selam kenal ya ya itu tadi dengar ceritanya keren banget jadi banyak hal ya baik secara pribadi ataupun ini yang yang kayaknya saya saya terinspirasi dari 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 apa yang dia bilang nah kebetulan ini Desember November lah November kita itu ada acara untuk ngumpulin teman-teman melihat apa ya ekonomi setelah setelah pandemi jadi bagaimana ekonomi itu berubah tapi bagaimana supaya itu juga tidak mengganggu lingkungan tidak dan segala macam nah hal itu kayaknya kita tertarik pengen dengar pendapat dari Bang Unte soal itu nanti kalau kita undang aku jadi manajernya Bang Unte Tempo itu melakukan peliputan soal Citratus itu syaratnya nanti Bang Unte dateng insyaallah siap ini kolaborasi maksa ini begini malam ini harus 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 terima kasih Mas Rene udah ngundang disini keren banget dengan senang hati good to see you again masih cemerlang aja jidatnya Masya Allah Mas Karis tambah tambah tempat lang Masya Allah oke oke ini saya memahami menit-menit akhir sudah kita dekat kayaknya gak kerasa waktunya dasyat banget kalau sama Bang Unte emang gak ada matinya kasih ini dong kasih apa ya ajakan kolaborasi apa yang you want to share terkait dengan inisiatif terdekatnya yang pasti Bang Unte siap-siap digeret ke kanan-kiri Bu Fab tuh kayaknya udah gak sabar pengen narik Bang Unte dan Pak Didik juga Pak Pak Insan juga Karis juga banyak banget yang disini mungkin udah nyata tapi belum belum sempat menyuarakan so any thought any idea Bang Unte dari dari saya yes absolutely saya kira saya terima kasih Coach sudah dikenalkan tadi dengan banyak Bapak Ibu sekalian dengan senang hati kita ingin berkolaborasi khusus tentang Citratus saya kira kita sudah awal-awal kita ragu juga ya tapi maksudnya ragu gini kita harus bawa ke lab udah bawa ke lab dites di lab ternyata 99,9% bakteri jamur yang dicobain itu mati dalam 10% 10 menit paparan jadi kita pikir ternyata luar biasa ternyata kita lihat lagi dari literatur apa segala macam dan juga pengalaman kan kalau petani-petani kita dulu habis kerja sawah malam-malam kan bakar daun salam ya supaya kembali rileks di Citratus itu ada daun salamnya banyak ada serenya ada apanya jadi kita sebenarnya tidak hanya mengkompilasi apa yang sudah dilakukan sama nenek-nenek moyang kita dulu menjadi produk ini jadi terus terang bagi kita adalah dengan produk ini orang tetap berproduksi bayangkan 1 ton Citratus kalau kita produksi itu kita bisa ambil bisa menghidupkan 3.200 kepala keluarga setiap bulan kalau kita produksi kalau kita produksi Citratus 1 ton setiap hari 1 ton setiap hari itu sama dengan kita ambil bahan baku dari 3.200 kepala keluarga petani setiap bulan jadi bayangkan ekonomi yang diambil nah fokus kita disitu sebenarnya kemudian industri ini kan industri briket jadi UKM-UKM briket selama ini mereka bikin briket ekspor kemana-mana pas covid kan daun nah dengan kita ada ide ini kita bawa bahan bakunya ke industri briket industri briketnya jalan lagi tadi Citratus ini buka tenaga untuk marketing 82 orang melamar hari ini jadi di jaman saat semuanya lagi mucat pegawai Citratus malah buka lapangan kerja nah karena memang ini kan alternatif dari kimia sekarang kan banyaknya kimia nah ini kita mau jadi alternatif jadi kita ingin bikin sesuatu kayak begitu lah mudah-mudahan berguna bagi semua karena kalau ini dipakai mudah-mudahan bisa memberisikan udara bisa memberisikan macam-macam saya kira luar biasa dan ini legasi dari yang jaman dulu tapi yang paling penting memang adalah bagaimana menghidupkan kembali ekonomi desa UKM dan lain-lain saya terkejut juga tadi lihat berkas lamaran di kantor 82 orang hari ini dibuka tadi malam kemarin hari ini langsung 82 gak tau besok berapa jadi banyak orang yang berhenti tapi kemudian bisa masuk lagi Masya Allah dasyat Bang Unte kami disini punya kebiasaan di akhir acara itu mengucapkan terima kasih sama narasumber dengan mengirimkan doa untuk narasumber karena persaudaraan yang sejati adalah persaudaraan yang dipersatukan oleh doa jadi itu lebih kental dari darah lebih kental dari ras kami kirim doa untuk Bang Unte agar hidupnya penuh dengan kebermanfaatan panjang dan asik manfaat itu kalau bahasa Arabnya itu naf'ah artinya ada sesuatu yang ditarik darinya dan Bang Unte setiap kali perjumpaan saya selalu dapat banyak pelajaran istimewa jadi untuk itu kawan-kawan malam ini di malamnya Mustajabah kita doakan Bang Unte dan keluarga agar senantiasa sehat senantiasa hidupnya penuh karomah dan keberkahan untuk keluarganya untuk teman-teman yang banyak dan unik-unik itu dan untuk Indonesia Insya Allah energi baik yang muncul malam ini kita lanjutkan berupa japri-japrian yang efektif kalau ada yang ingin ditanyakan boleh colek saya mohon maaf kalau ada salah kata dari kami berdua terima kasih sampai jumpa pekan depan oh maaf pekan depan sudah dapat kabar ada satu orang yang hampir-hampir sudah mengunjungi seluruh negara di dunia akan hadir beliau adalah CEO-nya Nutri Food namanya Mardi Wu dia adalah anak pemantang siantar hidup dari keluarga yang sangat sederhana dan misinya cuma satu melihat dunia dengan mata kepalanya sendiri dan dari situ beliau hampir-hampir sudah mengunjungi seluruh negara di dunia ini selama hidup dia dan bagaimana pelajaran melihat lebih banyak itu mempengaruhi cara pandang mempengaruhi cara kerja dan cara berinteraksi saya undang Bang Unte juga untuk gabung karena Pak Mardi Wu juga sangat believe sustainability dan ekonomi berbasis kelokalan kedesaan siapa tahu nanti ada hal-hal baik yang bisa digabungkan di situ terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat Bang Unte Bang Unte Bang Unte Bang Unte Mas Reni semuanya Amit terima kasih terima kasih selamat menikmati